Bayangan berdarah jilid 25. Bala bantuan dari perkampungan Pek Hoa San Chung mengalir datang tiada hentinya, selaseng pet. Meskipun Toan Bok Chong si naga sakti berlengan 8 serta Chiang Toa Hei si pendekar pinjang sekalian telah dibatnu oleh Sumakan serta Xiang Hui Yee, rasanya mereka pun tak bisa bertahan terlalu lama. Tentang soal ini Chi Hai sudah bikin persiapan entah bagaimana keadaan luka Xiaoheng apakah sudah dapat berjalan aaaah, tidak mengapa kiemlan nyeletuk, seandainya ia tak sanggup berjalan sendiri, biarlah ku gendong, tak usah merepotkan dirimu seru Xiaoheng sambil meloncat bangun dari atas tanah. Luka kecil di luar kulit ini tidak terhitung seberapa Xiaoheng, kau harus berjaga diri demi keselamatan seluruh umat bulim di kolong langit, jangan terlalu memaksa, kata Be Bun Hui Yee memperingatkan. Tidak perlu dikhawatirkan dengan langkah lebar ia lantas maju ke depan. Seng Pat serta kiemlan dengan cepat membuntuti di sisi kiri dan sisi kanan si anak muda itu. Suara bentakan keras serta jeritan ngeri berkumandang datang tiada hentinya, jelas pertarungan sengit yang berlangsung antara kedua belah pihak berjalan dengan amat serunya. Walaupun Xiaoling ada maksud untuk putar badan memberi bantuan kepada para jago, namun luka di punggungnya terasa amat sakit sekali, sadarlah si anak muda ini bahwa ia tak punya tenaga untuk bertempur lebih jauh, tak terasa sambil menghela nafas panjang lambat dua melanjutkan perjalanan ke arah depan. Dalam sekejap meter lima li sudah dilewati, di hadapan mereka terbentang sebuah jalan raya yang melintasi sebuah selat sempit dijepit oleh dua buah bukit yang menjulang tinggi ke angkasa di depan mulut selat berdiri seorang lelaki kekar bercambang. Xiaoling kenali orang itu sebagai lemih pohtian seng. Poh heng, apakah semua persiapan telah selesai? Tegur Be Bun Hui Yee sambil maju ke depan dan menjura. Semua persiapan telah selesai, silahkan Beh Heng serta Cui sekalian beristirahat di tikungan bukit sana, kami telah siapkan makanan buat Cui semua serta kuda dua jempolan sebagai ganti kaki. Ah ah ah, ternyata mereka sudah bikin persiapan yang cermat pikir Xiaoling yang dua. Entah rencana siapa ini. Sementara masih berpikir, para jago pun telah melewati dua buah bukit yang tinggi dan menembusi selat sempit tersebut. Setelah melewati selat tadi pemandangan secara tiba-tiba berubah. Tampaklah di hadapan mereka terbentang sebuah tanah rumput yang sangat luas, ringgikan kuda berkumandang tiada hentinya. Tidak salah lagi di situ benar dua sudah tersedia puluhan ekor kuda jempolan lengkap dengan pelanannya. Silahkan Xiaoheng serta Cui sekalian beristirahat sebentar di tempat ini bisik bebun huye lirih. Xiaoheng akan menyambut para jago yang sedang mengundurkan diri dari pos pertama. Setelah beristirahat beberapa waktu, Xiaoheng merasa kesehatan badanku telah pulih kembali. Aku siap mengikuti Beheng berangkat ke situ sambong Xiaoheng. Kami telah siapkan tanda yang saling berhubungan. Tak usah kita lari balik lagi ke sana. Xiaoheng tidak berani merepotkan diri Xiaoheng. Demi aku Xiaoheng. Cui sekalian harus bertempur mati dua-an. Mana boleh aku tetap berpeluk tangan belaka. Tetapi luka Xiaoheng. Tak usah kau khawatirkan Bebun Huye merasa kurang leluasa untuk menghalangi niatnya lagi. Terpaksa ia menyahut, boleh, boleh saja kalau Xiaoheng ingin turun melihat keadaan. Namun lebih baik jangan turun tangan. Caihai akan ikut berangkat guna melindungi Toa Ko Seru Seng Pat sambil bangun berdiri. Sebetulnya Xiaoheng ingin mencegah. Namun menyaksikan ketulusan hatinya terpaksa ia membungkam. Demikian tiga orang itu segera lari ke mulut selat. Di mana situasi pun telah berubah sama sekali. Ketika itu di mulut selat telah bertambah dengan empat lima orang jago bersenjatakan terhunus. Sekilas memandang para jago di sana, Xiaoheng segera kenali hampur separuh dari antara mereka. Pemuda ganteng berpakaian berkabung yang ada di paling kiri mencekal sebilah pedang yang panjangnya tidak sampai dua depa. Dia bukan lain adalah putera dari Chiang Bun Jien Taihek Bun Aliran Selatan yang tersohor akan ilmu pedang Wee Hang Kep Wee Kiam, Sak Hang Sian adanya. Di sisi Sak Hang Sian berdiri seorang kakek berusia 50 tahunan yang berdiri dengan angker. Dia bukan lain adalah Tiam Kun dari perguruan Taihek Bun Aliran Selatan pula. Kemudian adalah seorang kakek berbaju yang menyoren pedang, secara lapat dua Xiaoling kenali orang itu sebagai Teng Kong Seng dari perguruan Mit Heng Bun. Orang yang paling kiri dan berdiri di sisi Poh Tian Seng punya perawakan tinggi besar, wajahnya merah dan dipinggangnya tersoren palu berantai perak membawa gendawa serta anak panah. Dia bukan lain adalah Sin Chiam Cheng Kankun, si panah sakti yang menggetarkan jaga Tong Goan Hie. Kecuali lima orang jago yang menghadang di depan selat, di balik batu karang sisi bukit tampak bayangan manusia berkelebat ke sana kemari. Jelas di sana pun sudah siap jago-jago lihai. Suatu ingatan berkelebat dalam benak Xiaoling pikirnya, kiranya mereka bersembunyi di balik semak belukar di belakang dinding bukit itu tidak aneh kalau aku tak berhasil menemukan jejak mereka. Tong Heng silahkan melepaskan tanda rahasia dan panggil mereka agar segera mengundurkan diri seru Be Bun Huye. Tong Goan Hie mengiakan ia ambil keluar anak panah lalu dipasang di atas gendawa kemudian melepaskan panah bersuara tersebut ke tengah angkasa. Belum tak kala anak panah tadi meluncur ke angkasa mendadak meledak dan menciptakan segelung asap berwarna putih. Orang perkampungan Pek Hoa Sancung bertempur dengan kera mengerubut, harap Cui sekalian tak usah sungkan dua dan turun tangan keji terhadap mereka, bisa membunuh seorang binasakan orang dua itu seru Be Bun Huye lagi dengan suara berat. Eh, aku tahu, poh Tian Seng mengangguk. Sialkan beheng beristirahat, persoalan di tempat ini tak perlu Anda khawatirkan akan kami selesaikan sekuat tenaga, baiklah Siow Teh hanya akan menonton dari balik batu karang pokoknya aku tidak bakal turun tangan kalau begitu silahkan mengikuti Siow Teh tiba-tiba orang si poh itu angakat tangannya ke atas kepala dan membuat kode satu lingkaran. Para jago yang sedang menghadang di tengah jalan dengan cepat menggesarkan tubuhnya masing-masing bersembunyi di balik semak belukar di belakang batu karang itu. Siow Ling serta Seng Pet mengikuti di belakang Be Bun Huye, di bawah petujuk poh Tian Seng langsung menuju ke belakang batu karang di sebelah kanan bukit. Kiri kanan serta muka belakang batu karang itu penuh tumbuh rumput lebat sehingga tempat tersebut amat rahasia dan tertutup. Lagi pula medan penglihatan dari atas sangat luas. Baru saja beberapa orang itu menyembunyikan diri tampaklah empat ekor kuda laksana kilat berlari mendekat. Ak-a-ah mereka telah berhasil menerobos hadangan dua yang kita pasang pada pos pertama, Seru Be Bun Huye dengan suara lirih. Kalau begitu bagaimana kalau kita lukai dahulu beberapa orang di antara mereka agar orang itu tahu rasa ia pertinggi suaranya dan melanjutkan. Tong Heng orang dua yang ada di atas kuda merupakan busu dari pekampungan Pek Hoa San Chung. Harap Tong Heng tak usah sungkan dua dalam melancarkan serangan dari situasi yang dihadapinya ini. Siow Ling mengerti dalam kelompok bulim lapisan kedua ini poh Tian Seng lah pemimpinnya. Sementara ia berpikir, desiran anak panah menderu dua, busu yang berada di kuda pertama mendadak menjerit ngeri dan roboh ke atas tanah gelar si panah sakti dari Tong Goan Heng benar dua bukan nama kosong belaka puji siow Ling dalam hati. Jarak sejauh ini pun masih bisa dicapai dengan anak panahnya begitu hebat. Desiran tajam berkumandang tiada hentinya, kembali beberapa batang anak panah menembusi angkasa meluncur ke depan. Agaknya para busu di atas kuda itu sudah waspada, mereka segera menyebarkan diri dan menerjang ke depan. Kendati reaksi mereka cukup cepat dalam menghadapi situasi tersebut, tak urung mereka terlambat juga selangkah, kembali seorang lelaki kekaroboh terjengkang dari atas kuda termakan anak panah itu. Dua orang penunggang terakhir dari perkampungan Pek Hoa San Chung itu sama sekali tidak dibikin gentar karena menyaksikan rekannya terluka, bukannya mundur mereka malah melarikan kudanya semakin kencang untuk menerjang datang. Beheng, harapkah suka menonton jalannya pertarungan dari sini, si Yau T akan turun tangan menghadang musuh itu bisik Poh Tian Seng. Poh Heng, silahkan melaksanakan tugasmu Poh Tian Seng tersenyum, ia loncat turun dari tempat persembunyiannya dan langsung menuju ke mulut selat. Dalam pada itu dari balik semak belukar di belakang batu cadah secara beruntun para jago munculkan diri dan menghadang jalan pergi busu dua tersebut. Sahang Sian Chiang Bun Jien dari pergurunan Tai Hek Bun Aldiran Selatan turun tangan lebih dahulu pedang pendeknya dikebaskan langsung menyerang seseorang yang ada di sebelah kiri. Serangannya dilancarkan cepat laksana kilat cahaya pedang berkelebat memenuhi angkasa. Orang yang ada di atas kuda adalah seorang lelaki berbaju serba hijau, melihat datangnya serangan dia tarik kudanya untuk menghindar, kemudian ambil kesempatan itu dia cabut keluar golok Jan Ling Tu yang tersoren di punggungnya. Serangan pertama mengenai sasaran kosong Sak Hong Sian melancarkan serangan yang kedua. Ternyata ilmu silat yang dimiliki lelaki berbaju hijau itu tidak lemah goloknya segera disabat keluar sehingga membawa deruan angin tajam terjadilah suatu pertarungan yang seru melawan Sak Hong Sian. Pemunya sisak itu melancarkan babatan berulang kali namun mereka tetap mempertahankan posisi sama kuat hal ini membuat hatinya sangat gelalisah pedangnya diputar semakin kencang. Terdengar tiam kun berbisik lirih, ilmu silat aliran tai he bun kami mengutamakan tenang menghadapi gerak apabila ciang bunjian bernapsu dan mengikuti emosi maka hal ini merupakan suatu pelanggaran besar terhadapan tangan perguruan kami. Tidak salah lagi setelah Sak Hong Sian menjadi tenang dan bertarung dengan hati mantap serangan pedangnya tampak semakin dasyata dan semakin membahayakan. Beberapa kali lelaki berbaju hijau itu ingin turun dari kudanya namun setiap kali kena dipaksa oleh hujung pedang Sak Hong Sian sehingga tak mungkin baginya untuk turun. Dikala Sak Hong Sian untuk turun tangan Teng Kong Seng dari It Heng Bon pun ikut turun tangan menyerang lelaki lain dari perkampungan Pek Hoa San Jung itu. Teng Kong Seng seorang jago kawakan yang punya banyak pengalaman dalam menghadapi serangan musuh serangan dua yang dilontarkan mengandung kekerasan di antara kelembutan inilah letak keistimewaan dari ilmu silat perguruan It Heng Bon. Setelah bergebrak puluhan gebrakan dua orang lelaki berbaju hijau itu mulai tak sanggup mempertahankan diri Sak Hong Sian mendapat hasil lebih dahulu, sekali tusuk ia lukai kuda jempolah milik lawannya. Kuda itu terluka dan meringkik panjang sepasang kaki depan pun segera diangkat ke atas. Lelaki berbaju hijau itu babat goloknya dengan jurus leg pengtian lem atau mendobrak hancur langit selatan, ia tutup tubuh sendiri rapat dua kemudian loncat turun dari atas kuda. Tentu saja Sak Hong Sian tidak akan membiarkan dia meloloskan diri, badannya maju mendesak, pedangnya menangkis miring babatan golok lawan kemudian telapak kirinya diayun ke muka. Serangan ini datangnya tepat pada saatnya, baru saja lelaki itu meloncat turun dari atas kuda dan belum mencapai permukaan tanah, serangan si anak muda itu sudah meluncur tiba. Beruk, dengan telah serangan tadi bersarang di atas punggung sebelah kiri lelaki itu. Terdengar orang itu mendengus berat, tak kuasa badannya roboh ke depan. Sak Hong Sian meloncat ke depan mengirim sebuah tusukan, ujung pedangnya segera menembusi dadanya. Darah segar mengucur keluar dengan derasnya membasai lantai, suatu tendangan susulan membuat mayat lelaki tadi mencelah jauh dari sisi kalangan. Pada saat itu Teng Kong Seng telah mengeluarkan jurus sampuh perguruan Nitheng Bunnya yaitu jurus Cion Lang Tia Peo atau Ombak menggulung riak membuih, cahaya pedang berlapis-lapis menyilaukan matu. Seketika itu maka ia membelah tubuh lelaki jadi dua bagian. Beberapa orang itu mempunyai dendam sakit hati sedalam lautan dengan senbok hang, maka dari itu terhadap setiap anggota perkampungan Pek Hoa Sanbung mereka pun membenci sampai merasuk ke tulang, setiap serangan dilancarkan pasti keji dan telengas. Ketika kedua orang itu berhasil membinasakan musuh duanya, dari atas jalan raya melayang datang enam tujuh sosok bayangan manusia dengan cepatnya. Di belakang bayangan manusia itu dengan kencang mengikuti puluhan orang busu berbaju hitam. Orang yang melarikan diri paling depan tiada hentinya melepaskan senjata rahasia untuk menghadang pengejaran busu dua berbaju hitam itu. Tonggo An Hie segera pentang gendawa melepaskan anak panah, dalam sekejap metu, tiga orang busu berbaju hitam telah roboh binasa termakan anak panah tersebut. Beberapa saat kemudian, para jago telah makin mendekati mulut selat pos kedua. Siaweling yang bersembunyi di belakang batu dapat melihat Chiang Toa Hei serta Toan Bok Chang telah berubah jadi manusia darah, Sam yang sintansi peluru sakti Liu Kui Chang dengan tangan kanan membawa senjata Wiel Yong Pang, lengan kirinya telah basah oleh darah, agaknya ia pun menderita luka yang sangat parah. Dalam keadaan terluka si naga sakti berlengan 8 Toan Bok Chang masih melepaskan juga senjata rahasianya untuk menghadang jalan maju musuh dua itu. Si gadis berbaju hijau yang berwajah dingin dan agung itu, saat ini keadaannya mengerikan, rambut panjangnya terurai dan seluruh badannya penuh berlepotan darah. Di samping itu terdapat pula seorang pemuda berusia 20 tahunan yang bersenjatakan pedang, agaknya pahanya terluka sehingga sewaktu berlari laganya mirip sedang melompat dua. Sumakan serta siang huye berada di barisan paling belakang, sambil bertempur mereka mundur terus ke belakang. Cukup ditinjau dari keadaan beberapa orang itu, jelaslah sudah bahwa pertempuran yang barusan berlangsung tentu amat mengerikan. Poh Tian Seng menyingkir ke samping memberi jalan lewat buat Chiang Toa Hei sereta Toan Bok Chang sekalian lewat, kemudian membentak keras dan lintangkan badannya menghadang jalan pergi busu dua dari perkampungan Pek Hoa San Chung itu. Empat lima orang busu yang sedang melakukan pengejaran segera berhenti mereka terperanjat tak kalah menyaksikan di hadapan mereka kembali muncul hadangan para jago-jago tangguh. Poh Tian Seng mendonak, ia temukan busu berbaju hitam yang berkumpul di situ makin lama semakin banyak, dalam sekejap mata puluhan orang sudah berkumpul di situ, dari tempat kejauhan pun debu mengepul, agaknya terdapat berpuluh dua ekor kuda sedang berlari mendatang. Dalam pada itu Tong Goan Hiei sudah masukkan kembali gendawa serta anak panahnya, ia lepaskan senjata bandulan berantainya siap menghadapi musuh. Sa Hang Sian, Teng Kong Seng, Tiam Kun sekalian berlima berdiri berjajar di tengah jalan, dengan begitu selat yang lebarnya cuma beberapa tombak tadi seketika tersumbat sama sekali. Dalam waktu singkat empat lima puluh orang busu berbaju hitam telah berkumpul di sana dengan senjata terhunus, semua aneh sekali, mereka tidak segera melancarkan serangan seakan dua sedang menantikan sesuatu. Sia Wuling yang dapat menyaksikan keampuhan serta pengaruh perkampungan Pek Hoa San Cung Dam II menghela nafas panjang pikirnya, senbok hang betul dua seorang manusia yang luar biasa, cukup ditinjau dari keberhasilannya mendidik busu begitu banyak apabila tidak memiliki kecerdikan serta kewibawaan yang besar, mungkin sulit untuk melaksanakannya. Sia Wuling pernah bergebrak melawan busu dua tersebut, walaupun ilmu silat mereka ada yang lihai namun ada pula yang cetek, tapi kalau ditarik kesimpulan mereka semua boleh terhitung sebagai jago-jago kangong kelas wahid. Terlihatlah sewaktu Chiang Toa Hei serta Toan Bok Chang berhasil melewati pertarungan para jago dan berjalan doa tombak lebih ke depan dan tiba-tiba mereka roboh terjengkang ke atas tanah. Kiranya setelah melangsungkan pertarungan sengit beberapa saat lamanya dan menderita luka parah di pelbagai tempat, sebetulnya mereka berdua sudah tidak tahan, namun dengan andalkan tenaga dalam hasil latihan 10 tahun dengan paksakan diri mereka masih sanggup mempertahankan diri, tetapi setelah lewat dari medan yang penuh dengan bahaya, ketegangan mereka pun semakin mengendor, dalam keadaan seperti ini hawa murni segera buyar dan mereka pun roboh ke atas tanah. A.A.A.I, si naga sakti berlengan 8 Toan Bok Chang serta si pendekar Pin Chang Chiang Toa Hei merupakan jago-jago kelas 1 dalam dunia persilatan yang punya nama terkenal, sungguh tak nyana saat ini harus menderita luka seperah itu ujar Seng Pat sambil menghela nafas panjang. Sementara ia ada maksud bangun berdiri dan membopong kedua orang itu menyingkir dari sana, tiba-tiba dari balik semak di sisi selat muncul dua orang lelaki kekari yang segera membopong kedua orang tua itu masuk ke dalam merumputan. Dalam pada itu si padri pemabok serta pengemis kelaparan yang bersemedi di belakang bukit telah selesai dengan latihannya, namun sewaktu menyaksikan luka yang diderita Toan Bok Chang mereka saling berpandangan dan menghela nafas sedih. Luka yang diderita Xiao Ling tidak enteng kata si pengemis kelaparan kemudian dengan suara lirih, apabila ia harus turun tangan lagi mungkin mulut lukanya akan pecah. Sejak pertarungan yang berlangsung barusan ini secara lapat dua kita bisa merasakan bahwa dia adalah satu-satunya lawan paling tangguh dari Senbok Hang, demi keselamatan umat bulim di kemudian hari, kita tak boleh membiarkan dia sampai menderita lagi. Tidak salah si padri pemabok menggut sambil bangun berdiri. Kita harus pergi ke situ dan menasehati dirinya agar jangan turun tangan lagi, ia merandek lalu tertawa getir dan menyambung, aku rasa luka yang diderita Sanpucya. Tiang Eloo dari Keipang tidak enteng, cuma dikarenakan ia malu memperlihatkan luka tersebut di hadapan para jago maka ia berlalu seorang diri. Aai semoga saja ia pandai menyembunyian diri sehingga jejaknya tidak sampai ditemukan oleh orang dua perkampungan Pek Hoa San Cung. Sepanjang hidupnya entah sudah berapa banyak pengalaman seram yang mereka jumpai, boleh dikata mereka adalah jago kawakan yang banyak pengalaman, namun hati mereka dibikin keder juga setelah mengalami pertempuran sengit di dalam perkampungan Pek Hoa San Cung. Si pengemis kelaparan berpaling memandang sekejap ke arah Giyoklan sekalian, lalu ia berseru, Nona, harapkah suka baik dua merawat luka yang diderita oleh dua orang itu habis berkata ia bangkit berdiri dan berlalu bersama dua si padri pemabok. Sementara itu situasi di luar mulut selat pun kembali terjadi perubahan, para bosu berbaju hitam yang datang dari perkampungan Pek Hoa San Cung telah membentuk sebuah barisan di depan sana, namun barisan itu tidak segera melancarkan serbuan sebaliknya seakan dua sedang menunggu kedatangan seseorang. Siauling berpaling sekejap ke arah Bebun Hwe lalu ujarnya. Beheng, jumlah musuh jauh lebih besar daripada kekuatan kita, tidak pantas kalau kita melawan dengan kekerasan, lebih baik kita mencari sebuah akal bagus untuk mengundurkan musuh tangguh itu A.A.I. kecuali anak murid K.Pang serta partai Siauling yang dapat mengimbangi kekuatan dari perkampungan Pek Hoa San Cung. Mungkin partai lain tidak mempunyai begitu banyak murid yang bisa memberi perlawanan terhadap serangan dua mereka bisik Bebun Hwe Smil menghela nafas panjang. Maksud dari ucapan tersebut sudah jelas sekali, ia sudah tidak punya keyakinan untuk merebut kemenangan dari pertarungan yang bakal berlangsung nanti. Teringat betapa ngeri dan berbahayanya situasi mereka sewaktu bertempur setengah malaman dalam perkampungan Pek Hoa San Cung Dam 2 Siauling bergidik dia sadar apabila Sun Put Sia tidak membantu dirinya niscaya lebih banyak jago yang akan gugur dalam perkampungan tersebut ia lantas menghela nafas panjang. Apabila Beheng dapat berusaha untuk menghubungi partai dua besar dan ajak mereka untuk bekerja sama sembilan partai besar memang bersumber dari satu aliran namun pendapat tiap perguruan masing-masing berbeda tukas Bebun Hwe sambil menggeleng. Lagi pula belum sampai beberapa tahun Siaw Teh berkelana dalam dunia persilatan. Sembilan partai besar tidak akan pandang sebelah mata pun terhadap diri Siaw Teh. Sementara mereka masih berbicara, tiba-tiba dari balik bukit melayang datang dua sosok bayangan manusia. Dengan ketajaman mati Siaw Teh sekilas pandang ia segera kenali orang itu sebagai Chan Yap Cheng dari partai Butong ia kenakan pakaian ringkas dengan sebilah pedang tersoran di pinggang. Di samping kanan Chan Yap Cheng adalah seorang lelaki kekar bercambang, bermata gede, berwajah persegi dan sangat berwibawa dia adalah pendekar kedua dari Tiong Lem Siang Haiap Teng Niplui adanya. Siaw Heng, sudah kau lihat lelaki bercambang itu bisik Bebun Hwe lirih. Orang itu adalah Ah Teng Niplui pendekar kedua dari Tiong Lem Siang Hiap, sedangkan si anak muda yang jalan di sisinya pun bukan manusia sembarangan, dia pun seorang pendekar sejati entah siapakah orang itu apakah kau kenal-kenal, dia adalah sute dari Bu Ye To Tiang Chan Yap Siang adanya O-O-O kiranya Chan Tai Hiap, sudah lama suai waktu mendengar nama besarnya. Kedatangan mereka berdua tentu hendak membantu kita untuk menghadapi serangan musuh. Aku dengar antara partai Butong dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung pernah mengikat tali permusuhan Tidak salah peduli kedatangannya untuk membantu atau cuma menonton, sudah sepantasnya kalau kita sambut kedatangannya. Tidak salah, memang seharusnya begitu. Bebun Hwe segera bangkit berdiri dan menyambut kedatangan kedua orang itu dengan langkah lebar, setelah menjura segera tegurnya. Teng Ji Hiap, selama berpisah apakah kau dalam keadaan sehat saja masih kenalkan dengan Chai Hai Bebun Hwe Teng Itlui balas memberi hormat lalu menjawab, perbuatan beheng masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, dewasa ini sudah tersiar ke seluruh dunia persilatan, keberanian serta kegagahanmu sungguh membuat Chai Hai merasa kagum A'ai apabila dibicarakan sungguh menyesal sekali, ha'a, 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 orang lain mungkin tidak tahu akan kelihayan perkampungan Pek Hoa San Chung, namun Siaw te mengetahui jelas akan hal ini. Beheng dapat keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chung dalam keadaan selamat dan aman tenteram, bukan saja keberanian dan pengetahuan, ilmu silatmu pun punya kehebatan melebih orang. A'ai, Siaw te dapat keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chung dengan selamat, hal ini, ha'a, ha'a, perduli dengan care apapun beheng berhasil meloloskan diri, yang jelas keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chung bukanlah suatu pekerjaan gampang kembali Teng Itlui menukas sambil tertawa tergelak. Ia berpaling memandang ke arah San Yap Chang lalu menambahkan, saudara ini adalah adik seperguruan dari Bu Ye To Tiang, Chi Yang Bun Jien dari Bu Ton Hpi dewasa ini, Chan Yap Chang, sudah lama Chai He mendengar nama besar Chang Heng sungguh beruntung ini hari kita bisa saling berjumpa Bbo En Hwe segera menjura. Sudah lama pula Siaw te mendengar nama besar serta kecerdikan dari Be Cong Piau Pacu yang memimpin Provinsi H.O.O.L.M., A.O.O.Pak, A.O.L.M. serta Ki Yang Sie, sudah lama pula Chai He merasa kagum, terima kasih, terima kasih, tiba-tiba suitan panjang yang berkumandang dari belakang tubuh mereka memotong ucapan B.B. Bun Hwe yang belum selesai diutarakan. Ketika berpaling, tampaklah para busu berbaju hitam berkumpul di mulut selat sama dua memisahkan diri jadi dua bagian dan berdiri dengan wajah serius. Tiga ekor kuda jempolan lambat dua berjalan melewati kawanan busu itu dan mendekati pohtian seng sekalian. Menyaksikan orang yang ada di atas kuda, B.B. Bun Hwe sangat terperanjat sehingga tanpa sadar ia berseru, ah-ah-ah-ah-ah. Senbok Hang telah tiba, kami datang untuk membantu, biarlah pertempuran babak pertama serahkan kepada kuburu-buru Tang Hit Lui menyambung, selesai berkata maju ke depan dengan langkah lebar. Gerakan B.Heng memasuki perkampungan Pek Hoa San Cung telah menggetarkan seluruh dunia persilatan, bisik chen yap chen lirih. Su Heng Ku beserta beberapa orang jago dari Partai Siaw Lim sebentar lagi akan tiba di sini, harap B.Heng jangan putus asa dan patah semangat tanpa menunggu jawaban dari B.Bun Hwe lagi ia segera berlalu mengikuti di belakang Tang Hit Lui. Mendengar kabar berita orang si B ini pun berlega hati, pikirnya, seandainya pihak Butong serta Siaw Lim telah kirim orang datang kemari, maka posisiku pun semakin kuat, tak usah menguatirkan kekuatan musuh lagi, pada waktu itu chen yap chen serta Tang Hit Lui telah menggabungkan diri dengan rombongan pohtian seng sekalian, sejata dihunus dan menghadang di tengah jalan. B.Bun Hwe segera lari masuk ke dalam barisan para jago, dan bersiap sedia pula menghadapi segala kemungkinan. Tampaklah sen bok heng yang berperawakan tinggi besar namun bongkok itu duduk di atas sebuah kuda berwarna putih salju, sepasang matanya yang tajam perlahan-lahan menyapu sekejap para jago kemudian menegur, apakah sen put sia si pengemis tua itu berada di sini para jago yang hadir dalam kalangan ini sebagian besar tidak ikut bertempur di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheung, maka tak seorang pun dapat menjawab pertanyaan itu. B.Bun Hwe tertawa dingin. Kau menanyakan tentang San Eloo Chiampoei jengeknya. Karena ada urusan ia sudah pergi, apabila Sen Chung Chu ada urusan katakan saja kepada diri Chai He. Sinar matanya menyapu ke arah dua orang jago yang ada di belakang Sen Bok Hang, mereka adalah si kakek hitam dan si kakek putih atau bukan lain adalah sepasang kakek hitam putih dari gunung Tiang Pek San yang ada di Provinsi Kuang Tong. Nama besar Hek Pek J.Y.L.O. sudah tersohor di luar perbatasan, ilmu silatnya sangat lihai dan disegani orang, namun bagi jago Kang O.U jarang ada kenal akan mereka, kecuali B.Bun Hwe yang pernah berjumpa dengan mereka sewaktu ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheung. Kau bukan tandinganku dengu Sen Bok Hang sambil tertawa dingin. Aku hendak cari pengemis tua itu untuk bikin perhitungan. Mendadak Poh Tian Seng cabut keluar senjatanya dan membentak, perduli siapapun yang hendak kau cari, jangan harap bisa melewati tempat ini sebelum melangkai mayatku. Dengan andalkan kekuatan Cui sekalian, kamu ingin menghalangi jalan pergi aku orang Shisen E.J. Sen Bok Hang sambil tertawa sinis. Sen Bok Hang, jangan sombong dulu, walaupun ilmu silat mulihai belum tentu semua orang jari kepadamu hardik tengitlui dengan gusarnya. Tiam J.Y.I.P usiamu benar dua amat panjang jengek Sen Bok Hang sambil melirik sekejap ke arah Tiam Etlui. Di luaran meski Tiam Etlui bicara ketus namun dalam hati Ia pun paham bahwasannya Sen Bok Hang memiliki ilmu silat yang luar biasa dasyatnya seandainya ia disuruh satu lawan Sabtu maka tidak sampai sepuluh gebrakan mungkin ia sudah keok. Tidak menanti orang Shisiam itu buka suara sinar Matusen Bok Hang telah dialihkan ke atas wajah Be Bun Hwe dan berkata lebih jauh, Aku orang Shisen dengar, pertarungan sengit yang telah terjadi di dalam perkampungan Pek Hoa San Cung Kali ini adalah muncul dari rencana kau orang Shisiam Entah benarkah kabar berita yang tersiar luas ini? Kalu wah benar kenapa Sen Bok Hang tertawa hambar? Walaupun berita yang tersiar di luaran mengatakan demikian Namun aku orang Shisen merasa rada sangsi, sahutnya. Ia tertawa nyaring, dan sambungnya lebih jauh. Bukannya aku orang Shisen terlalu pandang rendah kau Be Bun Hwe tapi aku percaya Betai Hiap tidak bakal memiliki kemampuan sedasyat itu Coba bayangkan saja sunput siapun tidak mampu kalau dugaan aku orang Shisen tidak salah Pengemis tua itu semestinya sudah menderita luka parah. Ucapan ini membuat Be Bun Hwe terperanjat diam dua pikirnya, Orang ini sungguh lihai apa yang diduga ternyata tepat sekali. Terdengar Sen Bok Hang tertawa panjang dengan nada yang amat dingin, Lalu sambungnya lagi, Aku tahu di antara kalian semua pasti ada seorang jago yang memiliki ilmu silat sangat lihai Bukan saja cuy sekalian bukan tandingannya bahkan sunput siapun di jari tiga bagian terhadap dirinya Kedatangan aku orang Shisen bukan lain adalah ingin menjumpai jago tersebut. Poh Tien Seng sekalian belum tahu bagaimana ngeri dan seramnya pertarungan yang terjadi dalam perkampungan Pek Hoa San Cung Tapi tak kala mereka dengar bahwasannya sunput siap siap yang loko dari Kek Pang Yang sudah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan pun ikut serta di dalam pertempuran tersebut, Hati mereka sudah dibikin terkejut kini mendengar pula bahwa ada seseorang memiliki ilmu silat jauh di atasan put siap, Hati mereka semakin terperanjat lagi dibuatnya. Tampak Be Bun Huiye termenung sejenak lalu bertanya, Sento A Chung Chu, dapatkah kau menebak siapakah orang itu ucapan ini sama? Artinya telah mengakui kebenaran dari ucapan Seng Bok Hang tadi, Maka para jago sama dua jadi melengat. Benarkah terdapat seorang jagoan yang demikian lihainya pikir mereka hampir berbareng? Walaupun Chai Ha tidak tahu nama dari orang itu, Tapi aku duga ia telah menyusup ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cung kami dengan jalan menyaruh jawab Seng Bok Hang Dingin. Heeh, heeh, aku tidak percaya kalau Sento A Chung Chu benar dua tidak tahu. Tahu atau tidak rasanya bukanlah suatu persoalan yang penting, Masalah yang paling penting pada saat ini adalah menyuruh orang itu segera munculkan diri untuk menemui aku orang Shisen. Apabila Sento A Chung Chu tahu tapi tak mau utarakan keluar, Aku lihat lebih baik tak usah menemui dia lagi Seng Bok Hang tersenyum mengejak. Ia sapu sekejap wajah para jago yang berbaris rapi di hadapannya lalu berkata, Apakah Cui sekalian benar dua ada maksud untuk bergebrak melawan aku orang Shisen seandainya Sento A Chung Chu tidak dengarkan nasihat kami, Terpaksa kami harus melakukan kesalahan timbrung Ceng Yap Ching tiba-tiba. Sinar Matusen Bok Hang berkilat, Ia sapu sekejap wajah jago butong Pek itu lalu menegur, Suheng Mubuye Toti yang apakah ikut datang kemari ucapan tersebut diam dua membuat Ceng Yap Ching kagum, Batinnya. Sungguh tajam pandangan Matu orang ini, Ia betul dua manusia luar biasa hanya sekali bertemu dengan aku, Ternyata sampai sekarang ia masih ingat asal usulku sementara otaknya masih berputar, Tiba-tiba terdengar suara pujian kepada Buddha berkumandang datang. Dalam sekejap metu, tampaklah seorang Toti yang menggembola pedang dengan diiringi dua orang huwasyo berjubah warna putih berjalan mendekat dengan langkah lebar. Toti itu berwajah angker dan gagah, Dia bukan lain adalah Jie Suheng dari Ceng Yap Ching, yaitu Im Yang Chu adanya. Sedang dua orang padri yang mengikuti di belakang adalah seorang kakek tua serta seorang lelaki berusia 40 tahunan. Seng padri berusia 40 tahunan itu memanggul sebuah peo otong dan berjalan dengan langkah gagah, Sedang Seng Huwasyo yang sudah berusia lanjut dengan pejamkan sepasang matanya serta merangkap tangannya di depan dada berjalan di belakang Im Yang Chu. Sungguh cepat langkah kaki dari dua orang padri serta seorang Toti yang itu, Dalam sekejap metu mereka sudah tiba di dalam barisan para jago. Terlihatlah padri tua itu mengedipkan matanya lalu menghardik dengan nada berat, Sentoa Cuncu masih ingatkah kau dengan seorang sahabat lama yang pernah kau temui 20 tahun berselang? Senbok hang melirik sekejap ke arah padri tua itu, mendadak wajahnya berubah hebat. Kau belum mati serunya tertahan. Om Min Tohut, kali ini Pin Cheng telah membuat kecewa harapan Sentoa Cungcu. Walaupun dengan peristiwa lampau terpaut 20 tahun lamanya tapi aku orang Shisen percaya pada saat ini masih punya kemampuan untuk mencabut jiwamu. 20 tahun berselang loolap nyaris lolos dari cengkeraman mautmu apabila 20 tahun kemudian loolap harus mati juga di tanganmu maka akan kuanggap hal ini sebagai takdir. Senbok hang tertawa dingin mendadak dia berpaling ke arah hakpek, jiwamu dan membisikkan sesuatu dengan nada lirih. Ucapan itu dikirim dengan ilmu menyampaikan suara oleh karena itu para jago cuma melihat hakpek, jiwamu mengangguk tiada hentinya namun tak mendengar apa yang diucapkan senbok hang kepada mereka. Dalam pada itu Be Bun Huyep pun segera diam dua memeriksa keadaan situasi di tempat itu berhubung dengan hadirnya rombongan Shang Yap Ching serta Im Yang Chu sekalian maka kekuatan di pihak para jago semakin bertambah kuat. Ia sadar bahwa dengan ekuatan yang mereka punyai sekarang sudah mampu untuk memendung serbuan dari senbok hang maka hatinya para jago jadi lega. Kini pihak Butong serta Siaw Lim telah terjunkan diri ke dalam kancah ini pikirnya di dalam hati. Aku rasa partai dua besar lainnya sudah mulai sadar dengan keadaan situasi yang mereka hadapi sekarang. Seandainya sembilan partai besar dapat bersatu padu dan melawan senbok hang dengan segenap tenaga, meski perkampungan Pek Hoa San Chung penuh dengan manusia pandai, rasanya kami pun tak usah juri. Pada saat itulah, mendadak dari tempat kerjauhan berkumandang datang dua buah suitan nyaring yang tinggi melengking menembusi angkasa di susul suara gemberngan yang dipukul bertalu dua memecahkan kesunyian. Di tengah siang hari bolong, suara suitan serta gemberngan itu kedengaran begitu ngeri dan menyeramkan. Dalam pada itu Siaw Lim yang bersembunyi di tempat yang tinggi dapat menyaksikan seluruh perubahan dalam kalangan dengan jelas, Ia pun segera berpikir, seandainya dua orang padri itu bisa membendung senbok haong dan im yang cu serta tiam et lui bisa membendung hekpek, jie loo dari luar perbatasan, rasanya dengan kekuatan para jagoi yang dibantu siang yak cin masih cukup mampu untuk membendung busu dua berbaju hitam itu, mendadak suara suitan serta gemberngan kembali berkumandang datang. Si Sia Po A Mas Seng Pa yang selama ini selalu mendampingi Siaw Lim segera berbisik lirih, sungguh aneh sekali, perkumpulan Sin Hang Pei yang selamanya bergerak di kala malam telah tiba, kenapa kali ini munculkan diri di tengah siang hari bolong tatkala mereka berpaling, terlihatlah empat lelaki kikar sambil menggotong sebuah patung arca yang tinggi besar dan berwajah bengis telah muncul di sana. Di depan patung arca berwajah bengis itu berjalan empat orang lelaki berbaju hitam yang masing-masing orang membawa sebuah gemberngan itu tiada hentinya. Suara gemberngan itu panjang dan berat mendatangkan perasaan sedih dan tidak tenteram bagi yang mendengarkan. Sinar Matus Siaw Lim dialihkan ke arah belakang patung arca berwajah bengis itu, tampaklah di belakang patung tersebut mengikuti berpuluh dua orang jago yang tinggi pendek itu. Seumpama pihak Sin Hang Pei punya suatu gerakan yang harus dikerjakan di siang hari bolong biasanya mereka hanya mengutus muridnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi kini pemimpin mereka muncul sendiri hal ini membuktikan kalau pergerakan tersebut luar biasa sekali apa maksud kedatangannya. Terasa suatu ingatan berkelebat di dalam benaknya kepada Seng Pat segera bisiknya, cepat turun ke bawah dan beritahu kepada Be Cong Piau Pacu untuk menasehati para jago menyingkir ke samping dan memberi jalan lewat buat mereka, biarlah partai Sin Hang Pei bentrok lebih dahulu dengan Sen Boa Hang. Kemudian kita baru ambil langkah dua berikutnya, Seng Pat mengiakan, ia segera turun ke bawah dan lari ke sisi Be Bun Huye bisiknya. Chai He datang dengan membawa perintah dari Toa Ko apa pesannya cepat katakan sahut Be Be O En Huye cepat, kini ia sudah merasa amat kagun terhadap Sia Wuling maka setiap ucapannya dituruti dengan seksama. Harap Be Heng suka menasehati para jago agar menyingkir saja ke samping, jangan sekali dua terbitkan keonaran dengan orang dua Sin Hang Pei, Be Bun Huye termenung sejenak kemudian mengangguk. Ehem, aku tahu, setelah merandek sejenak sambungnya lebih jauh. Nama besar Seng Heng maupun kedudukanmu jauh di atas aku orang Sye Be ucapanmu berat bagaikan bukit, bagaimana kalau saat ini kau munculkan diri dan menasehati para jago tak perlu nama serta kedudukan Be Heng sedang menanjak duanya, saat ini kau mendapat penghargaan tinggi dari para jago, lebih baikkah saja yang tampil ke depan. Selesai bicara ia berkelebat ke sisi batu karang dan balik kembali ke sisi Sia Wuling. Pembicaraan kedua orang itu dilakukan dengan suara lirih, lagi pula Seng Pei telah menyaruh maka Im Yang Chu sekalian mengira dia cuma seorang bawahan dari Be Bun Huye maka tak seorang pun yang ambil perhatian. Dalam pada itu empat orang lelaki kekaryang menggotong patung arca tersebut sudah berada dua tombak di belakang para jago. Meskipun para jago dari Partai Seng Hang Pei pun menyaksikan senjata terhunus di tangan para jago dan pertarungan hampir meledak di antara orang dua itu, namun mereka berlagak pilon dengan langkah lebar orang dua itu masih juga teruskan langkahnya ke depan. Cepat menyingkir ke samping dan buka jalan Be Bun Huye segera menghardik keras. Keadaan terlalu memaksa membuat ia tiada kesempatan lagi untuk mengajak para jago berunding, maka tanpa berpikir panjang lagi ia segera menghardik para jago. Im Yang Chu beserta dua orang padri itu segera menyingkir ke samping lebih dahulu. Di susul Chang Yek Ching, Piam It Lui sekalian para jago pun mengikuti jejak rekannya menyingkir ke samping. Tanpa mengucap rasa terima kasih orang dua Partai Seng Hang Pei dengan busungkan dada segera berjalan lewat. Empat orang lelaki yang membawa gemberngan besar dan berjalan di paling depan itu langsung menuju ke arah Senbok Hang. Menjumpai datangnya kekuatan lain, Senbok Hang tetap berdiri dengan angkernya, sepasang matanya yang tajam menatap patung arca tersebut dengan tak berkedip, sedang terhadap lelaki pembawa gemberngan yang makin mendekati tubuhnya ia sama sekali tidak ambil gubris. Sejak Partai Seng Hang Pei munculkan diri di dalam dunia persilatan, mereka hanya terkenal yang akan kekejiannya belaka, namun tak seorang menjumpai wajah sebenarnya dari Pei Cu mereka, semua orang hanya tahu bahwa semua perintah Partai muncul dari balik sebuah patung arca yang tinggi besar dan berwajah bengis. Meski Senbok Hang sendiri pun sudah menyusupkan matu duanya ke dalam tubuh Seng Hang Pei namun orang itu pun tidak sanggup menerangkan keadaan dari Partai itu dengan seksama. Seolah dua dalam Partai Seng Hang Pei, setiap tingkat setiap jabatan diliputi oleh kabut misteri. Sementara itu empat orang lelaki pembawa gemberngan sudah makin mendekati tubuh Senbok Hang, namun Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung itu tetap berdiri tak berkutik. Asal empat orang lelaki itu maju selangkah lebih ke depan, niscaya mereka akan menubruk tubuh Senbok Hang dan mengakibatkan terjadinya bentrokan kekerasan. Namun keempat orang lelaki itu tidak berbuat demikian, mendadak mereka berhenti berbunyi berkumandanglah irama musik yang merdu merayu namun hanya sebentar saja irama musik itu pun sirap dan lenyap dari angkasa. Serentetan suara suitan lengking yang aneh berkumandang keluar dari balik patung arca yang tinggi besar itu. Empat orang lelaki pembawa gemberngan tersebut segera mundur ke belakang, kiranya irama merdu tadi merupakan berita yang menghubungkan tempat luaran dengan orang yang ada di dalam patung arca tersebut. Walaupun para jago tidak mengerti suara suitan tersebut mengartikan apa, namun mereka tahu pastilah dengan suara tersebut orang yang ada di dalam patung arca menetahkan langkah dua selanjutnya dari beberapa orang lelaki kekar itu. Senbok Hang tetap berdiri di tengah jalan dengan wajah dingin dan serius, sinar matanya menatap patung arca tersebut tajam dua. Suara suitan yang berkumandang keluar dari balik patung arca itu makin lama makin lirih dan akhirnya sirap, suasana di sekeliling tempat itu pun pulih kembali dalam kesunyian serta keheningan yang mencekam. Dalam pada itu Tiamet Lui serta Chang Yap Ching sekalian ada maksud menyaksikan kelihayan dari Sin Hang Pai Chu, maka mereka dengan membawa para jago sama dua mengundurkan diri lima depa ke belakang. Sesuai denak kebiasaan dalam dunia persilatan sikap para jago ini mengartikan bahwa pihak mereka tidak akan mencampuri urusan yang terjadi di antara kedua belah pihak yang saling berhadapan itu. Walaupun nada ucapannya tidak sungkan namun suara tersebut amat mempesonakan hati sehingga membuat orang terasa terbuai ke dalam alam impian. Diam dua senbok hang mengempos tenaga murninya lalu tertawa dingin dan menyahut, sedikit pun tidak salah Cai Hai adalah orang si senentah pecu ada urusan apa dia adalah seorang manusia cerdik. Tak kala mendengar suara yang amat mempesonakan hati tadi dengan cepat hatinya merasakan ketidakberesan dari suara tersebut. Ia merasakan di balik suara yang merdu dan empuk itu terkandung sesuatu kekuatan yang cukup untuk membetot sukma manusia maka dengan cepat hawa murninya disalurkan melindungi badan. Oh oh oh, kembali suara yang amat merdu itu berkumandang keluar dari balik patung. Sudah lama aku dengar nama besar dari sentuh Aceh Ungcu. Sungguh beruntung ini hari kita dapat saling berjumpa, HMM jelas ada seorang gadis singusan bersembunyi di balik patung arca yang tinggi besar dan menyeramkan pikir senbok hang dia cuma kepingin meminjam keseraman wajah dari patung tersebut untuk menguasahi anak buahnya. Entah patung tersebut terbuat dari apa seandainya terbuat dari kayu, dalam sekali hajar pasti patung itu bakal hancur dan kemistriusan dari partai Sin Hang P pun dengan cepat akan tersingkap. Belum habis ia berpikir suara merdu merayu kembali berkumandang keluar dari balik patung arca itu. Senbok Hang rencana busuk apa yang sedang kau pikirkan tidak nanti orang Shisen itu buka suara kembali. Ia berkata lebih jauh, Senbok Hang, pada saat ini cuma ada dua jalan bagimu dan kau boleh pilih salah satu di antaranya, silahkan diterangkan kita boleh bekerja sama untuk membasmi habis para jago yang menghalangi perjalananmu, bisa digunakan kita gunakan, dan bagi mereka yang tak bisa dipakai kita musnahkan ilmu silatnya sebagai manusia yang beratak banyak curiga. Senbok Hang jadi tercengang mendapat tawaran tersebut, pikirnya, Sin Hang P ju ini tidak saling kenal mengenal dengan diriku, di hari dua biasa pun antara partai Sin Hang P dengan perkampungan Pek Hoa San Chung tak pernah terjalin hubungan, Kenapa Sin Hang P ju ajukan tawaran untuk bekerja sama di dalam perjumpaannya yang pertama ini, ia merasa banyak hal yang mencurigakan menyelimuti tawaran tersebut, dengan kecerdikannya ternyata Senbok Hang gagal untuk menebak maksud hati Sin Hang P ju maka untuk sesaat ia tak berani ambil pusing keputusan. Terdengar Sin Hang P ju melanjutkan kembali katanya, jalan yang kedua adalah kita melakukan pertarungan sengit saat ini juga, hal ini sungguh aneh sekali tukas Senbok Hang. Antara partai Anda dengan perkampungan kami belum pernah terjalin hubungan apa dua di hari dua biasa, kita tak dapat dikatakan sebagai sahabat maupun musuh, apakah kau tidak merasa ucapanmu itu rada keterlaluan Senbok Hang? Kau harus tahu bahwa di antara dua jago tak boleh hidup berbareng di satu jagad yang sama menurut pengamatanku selama ini maksud dan tujuan kita hampir bersamaan dan kira berpikir pun hampir sama maka bila mana kau tidak ingin bermusuhan mari kita bekerja sama lebih baik sekarang juga kita tetapkan hubungan kita sebagai musuh atau sahabat. Haruslah diketahui pembicaraan yang dilangsungkan kedua orang pemimpin tersebut semuanya dilakukan dengan ilmu menyampaikan suara orang lain cuma meyaksikan bibir Senbok Hang berkemak kemik namun tidak mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Kendati Senbok Hang adalah seorang manusia yang cerdik tak urung ia dibikin kebingungan juga oleh sikap Sin Hang Peacu ini merasa orang itu terlalu lucu dan bersifat kekanak duakan sedikit pun tiada rasa wes dua atau prasangka. Namun kalau ditinjau kembali dari nama besar serta kemistriusan partai tersebut di dalam dunia persilatan ia merasa tidak mungkin Sin Hang Peacu adalah seorang manusia yang tak berotak. Tetapi bagaimanapun juga Senbok Hang adalah seorang manusia yang licik, banyak akal dan keji, setelah termenung sejenak akhirnya ia mendapatkan pula suatu akal untuk menghadapi masalah tersebut. Ujarnya, seandainya partai Anda ada maksud bekerjasama dengan perkampungan kami, dengan senang hati Cai Hai sambut baik maksud baik Anda, hanya saja kita berdua tidak pernah saling kenal lagi pula kejadian ini muncul secara mendadak. Maka sebagai manusia yang tak ingin melakukan perbuatan yang menempuh bahaya, sukalah Pai Chu kasih waktu buat diriku untuk berpikir, seandainya Pai Chu memang benar dua ada maksud bekerjasama dengan Cai Hai, semestinya Pai Chu bertemu dengan aku dalam wajah yang sebenarnya. Baik kalau memang demikian adanya harap Anda suka menyingkir memberi jalan, malam ini pada kentongan ketiga aku menantikan kehadiranmu dalam kuil lucu biok kurang lebih 15 li di sebelah selatan kota Kui Chiu. Baik kita tetapkan dengan sepatah kata ini. Selesai mengucapkan kata dua tersebut Senbok Hang segera menyingkir ke samping sambil ulapkan tangannya. Para busu berbaju hitam yang ada di belakang ya sama dua menyingkir ke kedua belah samping sisi jalan dan membuka sebuah jalan lewat buat orang dua. Sebuah Sin Hang Pai terdengar suara gemerangan dibunyikan kembali, empat orang lelaki kekar itu segera menggotong kembali patung arca tersebut di bawah pengawalan berpuluh dua orang lelaki kekar mereka berlalu dari sana. Di dalam dugaan Chang Yap Ching sekalian, perkumpulan Sin Hang Pai pasti akan melakukan pertarungan melawan Senbok Hang sekalian. Siapa sangka perubahan yang terjadi di luar dugaan mereka, ternyata Senbok Hang suka menyingkir memberi jalan dan pihak Sin Hang Pai tanpa banyak ribut berlalu dari situ. Wah, agaknya usaha kita barusan adalah siadua belaka, bisik bebun huye kepada Im Yang Chu. Tujuan kita adalah menghalangi Senbok Hang, walaupun kita gagal memancing mereka untuk saling membunuh, namun dengan adanya kejadian ini pihak kita pun tidak usah kehilangan banyak korban karena harus bentrok dengan pihak Sin Hang Pai perlahan-lahan bebun huye. Saya angkat kepalanya ia lihat para busu berbaju hitam yang ada di belakang Senbok Hang kira dua berjumlah 4-50 orang dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini masih sanggup untuk membendung serangan musuh. Satu-duanya masalah yang paling rumit pada saat ini adalah siapakah yang mampu menghadapi Senbok Hang? Setelah berpikir sejenak kembali bisiknya kepada Im Yang Chu, menurut apa yang Cai Hai ketahui, musuh yang paling tangguh pada saat ini hanya seorang, asal ada seseorang bisa menghadapi Senbok Hang rasanya sisa kekuatan lainnya tak perlu kita takuti. Im Yang Chu berpikir sejenak kemudian ia menjawab, ilmu silat yang dimiliki Senbok Hang sangat lihai sekali, apabila kita harus hadapi dirinya seorang lawan seorang rasanya tak seorang pun yang mampu berbuat demikian. Maksud Tau Tiang, kita harus menghadapi dirinya dengan kira bergilir rasanya dewasa ini cuma kira itu yang paling bagus apakah Tau Tiang punya keyakinan bisa membendung serangannya Pinto? Kalau ada maksud menghadapi Senbok Hang bersama dua kedua orang Taisu itu bagus sekali, asalkan Senbok Hang sudah terbendung maka sisanya tidak sulit untuk dihadapi, sementara itu para busu berbaju hitam yang ada di belakang Senbok Hang telah memecah diri jadi beberapa regu, senjata tajam segera diloloskan dari sarungnya, hawa membunuh menyelimuti seluruh angkasa. Agaknya asal Senbok Hang turunkan perintah maka busu dua berbaju hitam itu segera akan menyerang para jago dari pelbagai arah, 39 agaknya secara tiba-tiba Chang Yap Ching teringat akan suatu masalah yang penting lambat-lambat ia berjalan menghampiri Be Bun Huiye dan berkata, Beheng Chai He mempunyai satu persoalan yang mana ingin ditanyakan kepada diri Beheng. Asal Siau T. Tau pasti akan kukatakan dalam tanya-jawab antara Beheng dengan Senbok Hang tadi agaknya pernah menyinggung seorang tokoh sakti yang punya ilmu silat amat lihai entah benarkah ucapan tersebut memang ada kejadian semacam ini sahut Be Bun Huiye setelah termenung sejenak. Hanya saja pada saat ini orang itu merasa kurang leluasa untuk munculkan diri maka menanti setelah mara bahaya ini sudah berlalu Chai He tentu akan aturkan pertemuan ini. Sepasang alis Chang Yap Chin melentik, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya maksud tersebut dibatalkan. Sementara itu Siau Ling yang bersembunyi di balik batu cadas dapat menyaksikan situasi di bawah dengan amat jelas, membicarakan dari keadaan pada saat ini ia merasa bahwa kekuatan para jago cukup untuk melakukan pertarungan tersebut. Dengan posisi yang menguntungkan di mana terdapat jalan gunung yang sempit, serta jebakan dua yang telah diatur dari balik semak belukar ke dua belah sisi jalan, meskipun kekuatan sembok hang luar biasa, tidak mungkin anak buahnya bisa menghadapi serbuan yang datang dari delapan penuru, asal ada orang bisa menahan sembok hang maka dalam pertarungan kali ini pihak perkampungan Pek Hoa San Chung pasti akan mengalami kerugian besar. Berpikir sampai ke situ tanpa sadar semangatnya berkobar kembali, ingin sekali ia loncat keluar dari tempat persembunyian dan bertarung sendiri melawan orang Shisen itu. Selama ini si si poa emas seng pat selalu mengawasi tingkah laku siauling, menyaksikan sepasang alis si anak muda itu melentik dan sikapnya seakan dua hendak loncat keluar dari tempat persembunyiannya, buru-buru bisiknya lirih, dewasa ini angin taupan sedang melanda seluruh dunia persilatan, kemudi perahu dari bulim serta keselamatan dari seluruh jago berada di tangan to aku semua harap kau jangan bertindak secara gegabah mengingat luka to aku yang demikian parah, Aai, apabila kesempatan baik yang ada pada saat ini dibuang percuma. Entah sampai kapan baru bisa menemukan kesempatan baik seperti ini lagi sampai kapan aku baru bisa berdual seorang lawan seorang dengan senbok hang. Kemunculan senbok hang di dalam dunia persilatan telah menggetarkan seluruh bulim kata seng pat sambil tersenyum, keadaannya sudah bagaikan menunggang di punggung harimau mau loncat turun pun tak mungkin lagi kesempatan di kemudian hari masih banyak sekali, harap to aku jangan khawatir, siau ling termenung berpikir, sejenak, lalu berkata, saudaraku, bukan siau tersengaja bicara sesumbar namun ditinjau dari para jago yang hadir pada saat ini mungkin tak seorang pun merupakan tandingan dari senbok hang harap kau suka sampaikan maksud dari siau. Heng agar para jago jangan terburu napsu sehingga terima tantangan berdual melawan senbok hang apabila ada tiga orang jago yang bertarung mengerubuti dirinya, sebisa duanya lakukan pertarungan dengan hati dua, jangan sampai jatuh korban di pihak kita siau t akan segera sampaikan perintah dari to aku ini habis berkata kembali ia menyusup ke dalam semak belukar dan turun ke bawah bukit. Sementara itu senbok hang melepaskan sin hang pay, dengan tajam ia mengawasi para jago alisnya tanpa terasa berkerut kencang. Selamanya tiong lem jilie hiap tak pernah berpisah satu sama lainnya, seng eloo jie ada di sisi tentu eloo toanya sebentar lagi bakal tiba pikirnya di dalam hati. Ia merasa dengan hadirnya tia meklui di sana, jelas ketianit pun tentu ada di sekitar sama, apalagi imb yang cu serta chong yap chen pun muncul bersamaan waktunya di sana, kemungkinan besar buye to tiang pun telah datang pula. Ia merasa dengan hadirnya jago-jago lihai tersebut, maka tak mungkin lagi baginya untuk merampas kemenangan apalagi san put siya serta lihai yang tak diketahui namanya pun ada di sana. Kekalahan total jelas berpihak kepadanya. Meskipun menang kalah merupakan suatu kejadian yang biasa, namun dengan kekalahan tersebut ia merasa bakal mempengaruhi sekali dengan kewibawaannya. Sungguh tak malu sen bok hong disebut sebagai seorang jago lihai meski menghadapi musuh tangguh ia tetap bisa menjaga ketenangan jiwanya serta dapat pula berpikir panjang atau untung ruginya pertarungan itu. Semula jagoan yang berjaga dua dalam selat tersebut cuma pohtian seng serta beberapa orang jago belaka, tetapi dengan adanya perubahan tersebut dalam waktu singkat makin banyak jago-jago lihai yang menggabungkan diri di dalam barisan tersebut di antara para jago itu, kecuali seng padri tua yang jarang berkelana dalam dunia persilatan boleh dikata semuanya merupakan jago kenamaan, terutama sekali Imbiang Chu dari Butong Pei serta Tiang Metlui dari Tiang Lem. Tampak pohtian seng berjalan menghampiri Imbiang Chu setelah menjura ujarnya, To Tiang, nama Anda tersohor di kolong langit setiap orang menghormati dirimu. Aku rasa di dalam pertarungan yang bakal berlangsung hari ini ada baiknya To Tiang suka memegang pucuk pimpinan. Aha, Pinto tidak berani menerima jabatan ini To Tiang, harap kau tak usah menampik lagi, silahkan kau terima pucuk pimpinan tersebut. Ucapan poheng sedikit pun tidak salah Be Bun Huyai menyambung. Apabila To Aheng suka memegang pucuk pimpinan dalam menghadapi pertempuran ini hari, keadaan kita pasti akan lebih baik lagi Imbiang Chu ada maksud menampik, namun Tiang Metlui yang ada di sampingnya sudah tidak kesabaran lagi, segera selanya, hei hidung kebau, jangan saling dorong-mendorong tarik-menarik lagi orang lain menghargai dirimu. Buat apa sih kau masih pasang gaya jual mahal hubungan Tiang Metlui dengan pihak Butong Piamat Akrab? Maka bukan saja terhadap Imbiang Chu, sekalipun dihadapan Bu Ye To Tiang yang selamanya keren dan serius pun ia sama saja bicara seenaknya sendiri. Imbiang Chu tidak marah, sambil tersenyum ia menyahut, kalau memang demikian adanya maka Pinto akan terima perintah ini Cai He menanti perintah dari Toti yang pohtian seng segera manjura. Imbiang Chu tersenyum ia melangkah ke hadapan Senbok Hong dan menegur, Sen Toa Chung Chu, sungguh tak nyana ini hari kembali kita saling berjumpa di tempat ini. HMM letak berutong san dekat sekali dengan perkampungan Pek Hoa San Chung, Sekalipun ini hari kita tak pernah saling berjumpa, kesempatan bertemu di kemudian hari masih banyak sekali. Ucapan Sen Toa Chung Chu sedikit pun tidak salah partai Butong Pekami memang merupakan duri dalam metu Sen Toa Chung Chu, apabila tidak cepat-cepat dicabut bakal mendatangkan bencana di kemudian hari. Senbok Hong mendengus dingin, ia tidak menggubris ucapan dari Imbiang Chu lagi. Sen Toa Chung Chu selamanya memandang tinggi diri sendiri, aku rasa kau tentu tidak akan pandang sebelah mata pun terhadap diriku bukan? Mana, mana? Sinar metu Imbiang Chu menyapu sekejap ke atas wajah Hakpek, J.Y.L.O. serta busu dua berbaju hitam itu, kemudian ia berkata kembali, Aku rasa setelah ini hari kita saling berjumpa, suatu pertempuran sengit tak bisa dihindari lagi. Hanya andalkan kau Imbiang Chu seorang pinco sadar bahwa kekuatanku masih bukan tandinganmu tapi apabila kau ingin bertempur pinco pasti akan melayani Sen Toa Chung Chu dalam beberapa bergerakan dan dua senbok hang memperhitungkan kekuatan sendiri. Pikirnya, kalau didengar dari ucapan hidung kerbau ini, agaknya mereka sudah bikin persiapan seandainya si pengemis tua serta jago yang tak ku ketahui namanya pun berada di sini, Setelah pertempuran pecah nanti mereka pasti akan munculkan diri dan membantu mereka secara mendadak Saat itu bila aku ingin mengundurkan diri rasanya bukan suatu pekerjaan gampang, karena berpikir demikian, ia lantas berkata dengan nada dingin. Apakah kau ingin aku orang Shisen suka menetapkan keru untuk bertarung sedikit pun tidak salah, seandainya Sen Toa Chung Chu ingin bergerak maka pinco sekalian pasti akan melayani kemauanmu itu mendadak senbok hang mendungak dan tertasa terbahak dua suaranya bagaikan auman binatang terluka, begitu keras sampai mengetarkan telinga semua orang. Diam dua para jago dibikin terperanjat oleh kelihayan orang itu, pikir mereka hampir berbareng sungguh amat sempurna tenaga luokang yang dimiliki orang ini menanti suara tertawanya sirap, mendadak tangannya diulapkan. Sebutir batu cadas telur itik mendadak melayang ke tengah udara dan jatuh ke dalam tangan senbok hang, sepasang matanya melotot bulat dan mengawasi wajah Im Yang Chu tak berkedip. Segulung hawa seram yang menggidikan hati menyelimuti seluruh angkasa membuat Im Yang Chu yang memiliki iman kuat pun tak urung merasa bergidik juga. Terdengar senbok hang tertawa dingin mendadak serunya, nih, terimalah batu tersebut batu cadas yang dicekal di tangan kanannya tiba-tiba dilemparkan ke arah Im Yang Chu. Tat kalah seng tuti yang dari Butong Pei ini menyambut datangnya batu cadas itu, sepasang alisnya kontan berkerut sebab ia merasakan batu tersebut terasa sangat panas hingga menyengat badan. Berada di bawah tontonan para jago. Im Yang Chu tentu saja merasa kurang enak untuk membuang batu cadas itu ke atas tanah, terpaksa ia salurkan hawa murninya untuk melawan hawa panas itu. Siapa sangka baru saja hawa murninya disalurkan ke dalam tangan, batu cadas itu mendadak hancur jadi bubuk dan tersebar ke atas tanah. Haa, haa, senbok hang tertawa tergelap kau tentunya mengerti akan maksud aku orang si sen bukan ia merandek sejenak, kemudian sambil ulapkan tangannya berseru kembali, pertempuran ini hari tak usah kita langsungkan lagi badannya berputar, setelah loncat naik ke atas pelana ia segera kaburkan binatang tunggangan itu meninggalkan kalangan. Hekpek, J.Y.L.O. serta para busu berbaju hitam itu buru-buru menyusul dari belakang tampak debu mengepul memenuhi angkasa dalam sekejap metu semua musuh telah meninggalkan tempat itu. Tindakannya kali ini benar dua berada di luar dugaan semua orang, para jago jadi tertegun dibuatnya. Tampak di antara rombongan para busu itu mendadak ada seorang busu berbaju hitam jatuh dari atas kuda, setelah terjungkir balik beberapa kali ia menyembunyian diri di balik semak. Puluhan ekor kuda lainnya masih tetap meneruskan perjalanannya ke depan tak seorang pun yang berpaling untuk memandang orang berbaju hitam yang terjatuh itu. Sedangkan Im Byang Chu sekalian walaupun melihat akan hal itu namun ia tidak pikirkan di dalam hati mereka hanya merasakan bahwa setiap orang dari perkampungan Pek Hoa San Chung berhati dingin dan keji, terhadap mati hidup seorang rekannya ternyata tidak ambil peduli barang sedikit pun jua. Tampak debu mengepul makin lama semakin jauh dan akhirnya lenyap tak berbekas. Memandang di mana bayangan kuda itu lenyap Im Byang Chu menghembuskan napas panjang ujarnya tingkah laku serta tindakan sembohang selamanya aneh dan sukar diduga oleh siapapun juga, sungguh aneh sekali mendadak terdengar Chang Yek Chin berseru, orang itu sama sekali tidak terluka siapa yang kau maksudkan. Busu berbaju hitam itu ternyata ia tidak terluka. Para jago sama dua angkat kepala terlihatlah orang berbaju hitam itu sendan merangkak bangun dari atas rumput kemudian berjalan menghampiri para jago. Hati dua, Be Bun Huye segera memperingatkan. Sen Bok Hang adalah seorang manusia licik yang mempunyai banyak akal setan, entah permainan setan apakah yang sedang disiapkan orang itu, jangan sampai kita terjebak dalam siasatnya. Harap Cui sekalian suka menunggu di sini, Cai Hai akan maju ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Siao Te akan menemani Beheng Selat Chang Yek Chin. Baiklah demikianlah kedua orang itu segera berlari menyongsong kedatangan si orang berbaju hitam itu. Tatkala jarak mereka dengan orang berbaju hitam itu tinggal dua tombak, mendadak Be Bun Huye berhenti sambil menghardik, berhenti orang berbaju hitam itu menurut dan berhenti kemudian sambil menjura berkata, Siapakah yang bernama Be Bun Huye, Be Cong Piau Pacu Cai Hai lah orangnya. Sahabat, kau ada urusan apa Cai Hai mendapat pesan dari seseorang untuk menyampaikan sepucuk surat rahasia kepada diri Be Cong Piau Pacu. Kemudian harap Be Cong Piau Pacu suka sampaikan surat tadi kepada orang yang dimaksudkan dalam sampul tersebut. Tujar orang berbaju hitam itu seraya mengambil sepucuk surat dari dalam saku. Letakkan surat itu di atas tanah dan harap sahabat segera mundur satu tombak ke belakang bentak Be Bun Huye kembali. Orang berbaju hitam itu menurut dan meletakkan surat tadi ke atas tanah kemudian lambat dua mundur setombak ke belakang. Dalam jarak satu tombak Be Bun Huye percaya sekalipun si orang berbaju hitam itu mau main gila ia masih sempat untuk berkelit, maka dengan langkah lebar ia maju ke depan. Tampaklah di atas sampul surat itu bertuliskan kata dua sebagai berikut, Harap Be Bun Huye Cong Piau Pacu suka menyampaikan surat ini kepada si Auling Gaya tulisannya halus dan indah, jelas tulisan seorang perempuan. Dengan teliti Be Bun Huye memeriksa dahulu apakah di atas sampul surat tersebut dipolesi racun atau tidak, setelah yakin aman ia ambil surat tadi dari atas tanah. Surat ini berasal dari siapa sebagai imbalan buat menghantarkan surat ini Chai Haip peroleh kebebasan, mengenai siapakah yang menulis surat tersebut dalam surat telah tercantum jelas si penerima surat akan mengetahui sendiri sehabis membaca surat tersebut. Nah, Chai Haip mohon diri lebih dahulu selesai berkata ia putar badan dan menuju ke arah selatan, arahnya bertolak belakang dengan arah yang diambil senbok hang tadi. Menanti orang itu sudah berlalu, dengan langkah lebar Chang Yap Chin baru maju mendekat sambil bertanya, Surat itu berasal dari siapa tentang soal ini Chai Haip kurang tahu apakah surat itu ditulis buat beheng bukan surat itu buat seorang sahabat ku jawab Be Bun Huye sambil memasukkan surat itu ke dalam saku. Menyaksikan orang Shiba itu tidak ingin berbicara banyak tentang surat tersebut, terpaksa Chang Yap Chin pun tidak mendesak lebih jauh. Mereka berdua segera kembali ke dalam barisan, terdengar Im Yang Chu bertanya lirih. Apa yang telah dilakukan busu berbaju hitam yang tinggal di sana tadi tiada perbuatan apapun yang ia lakukan tukas Chang Yap Chin cepat. Ia cuma mengirim sepucuk surat pribadi belaka. Sengaja ia mengucapkan kata pribadi, dengan demikian Im Yang Chu merasa kurang enak untuk bertanya lebih jauh. Sedikit pun tiada salah, para jago yang hadir di sana pun tiada seorang pun yang menanyakan persoalan itu lagi. Be Bun Huye takut sekali karena persoalan ini menimbulkan salah paham dalam hati para jago, ingin sekali ia menjelaskan namun terasa pula sulit baginya untuk buka suara kecuali apabila mengisahkan pula asal-usul dari Xiao Ling.